Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel OWU TV Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang 4 cara mencinakan burung kenari yang giras Ada 4 langkah yang mungkin saja bisa Sobat Kicau lakukan untuk menurunkan emosi dan birahi burung kenari sehingga dapat cinak Oke langsung saja masuk pada pokok pembahasan Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memandikan burung kenari Pemandikan burung kenari dapat menurunkan tingkat emosi dan birahi burung kenari Sehingga secara otomatis tingkat dari kadar giras burung kenari itu akan menurun Itu tingkat giras dari burung kenari itu bisa dilihat dari setelah kita memandikan burung kenari Burung kenari itu akan diam dan ada beberapa burung kenari yang bahkan bisa dipegang tanpa banyak perlawanan Yang nomor kedua langkah yang kedua adalah mengurangi durasi penjemuran Maksudnya bagaimana? Untuk mencinakan burung kenari juga bisa dengan cara mengurangi waktu penjemuran Karena burung kenari itu memiliki kadar emosi dan birahi yang tinggi Apabila kita melakukan penjemuran burung terlalu lama Kadar dari emosi dan birahi itu malah akan semakin naik Jadi diusahakan untuk mengurangi atau bahkan setelah dahulu penjemuran pada burung kenari Sehingga diharapkan burung kenari emosinya akan turun dan stabil Untuk yang ketiga adalah dengan cara melakukan pengkrodongan Pengkrodongan ini dilakukan untuk membuat burung kenari lebih tenang dan nyaman Karena dengan pengkrodongan burung kenari itu tidak melihat aktivitas di luar pandang Sehingga diharapkan membuat emosi dari burung kenari itu menurun dan berangsur jinak Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dengan cara pengembunan Sempet kicau bisa melakukan pengembunan pada burung kenari Di pagi hari sekitar jam 5 pagi Yaitu dengan cara melakukan pengembunan burung kenari di luar rumah Pengembunan ini dimaksudkan adalah untuk burung kenari dapat menghirup udara yang lebih segar Merasakan suasana yang nyaman, damai, dan tenang Karena pada waktu pagi kondisi masih tenang dan udara masih segar Sehingga burung kenari akan merasa nyaman Dan tingkat stres atau tingkat sinak dari burung kenari itu akan menurun dari biasanya Oke mungkin itu saja empat langkah yang bisa sobat kicau aplikasikan atau terapkan pada burung kenari kesayangan Anda Terima kasih telah mampir ke channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.